SAFDAH TV Betulkah itu lelidah? Lelidah lagi? Coba kita lihat. Kan anda tadi hibah. Ketika anda dapat musibah, kan dapat lagi. Dapat. Mungkin lebih besar, anda tadi ngasih 50 juta. Terjadi, resiko yang dipertanggungkan dapat anda mungkin bisa 1 miliar. Ya. Berarti berapa 10 kali lipat, 200 kali lipat. 200 kali lipat lebih mungkin anda dapat. Ya. Mampah banyak. Bolehkah itu? Indah. Ini tidak lelidah. Karena uang anda ketika anda setorkan ke pengelola, itu pengelola fungsinya kan wakil. Bukan si penerima makannya. Ya atau tidak? Ya. Terima dari dana yang banyak tadi, dia wakil. Anggap anda dapatnya dia tadi 5 tahun. Anggap anda dapat klaim di tahun ketiga. Dana tahun pertama, kedua, sudah keluar atau tidak? yang terjadi risiko sudah keluar atau tidak? Ya sudah lah. Yang mengklaim tentu dikasih, yang mengklaim dikasih, yang mengklaim dikasih. Ya atau tidak? Hah? Kalau yang itu anda tarik kembali, ia namanya jilat lidah, polok lidah. Tapi kan bukan begitu. Yang anda tarik adalah dana sisa tiga tahun belakangan. Karena tahun ketiga, berarti dua tahun kebelakang dengan dana yang ada sekarang, ya, itu kan belum diberikan kepada para pengklaim. Ya atau tidak? Berarti uang anda masih statusnya di tangan anda. Kalau anda umpamanya, umpamanya, itu tadi perusahaan. Kalau berbentuk saya tadi pribadi, harus semuanya per bulan ngasih sekian yang mau ikut program ini. Ya? Ketika anda dapat, itu program umpamanya kita katakan setahun. Ketika anda dapat di bulan kelima, yang bulan satu sampai empat kan sudah keluar. Masih ada uang anda dari situ? Hah? Sudah diambil oleh para orang yang mengklaim. Yang bulan lima sampai ke dua belas. Ya, anda sudah bayar ke saya? Belum. Kan bulanan sifatnya. Jelas? Ya, setelah atau tidak? Yang untuk anda, untuk anda tadi di bulan kelima tadi, ya yang ini, yang kelima ini terkumpul, itu yang saya berikan. Berarti ada hibah yang sudah diterima oleh pemilik hibahnya kembali kepada anda, terjadi enggak? Walau lidah terjadi enggak di sini? Terjadi apa? Tidak. Tidak. Yang tidak boleh itu, si fulan terkena musibah. ini anggap emas. Saya hibahkan sekilo. Saya pulang ke rumah, lalu ngobrol-ngobrol sama istri keluarga besar. Kasihan, saya hibahkan sekilo. Gila kau, sekilo kau kasih emas. Biarlah, nanti Allah ganti. Pokoknya marah segala macam dah. Yaudah, saya enggak berani tolong, ini surat kuasa untuk tarik lagi. Saya enggak enak. Ini surat kuasa. Tarik lagi. Ini namanya ngolok lidah. Ini yang dikatakan Nabi bagaikan anjing tadi jidat ludah lagi. Tapi baru terniat saja, ini saya belum ngasih. Belum ngasih saya. Tapi saya diskusi sama istri, sama keluarga besar. Saya ada simpanan emas lima kilo. Umpamanya ya. Jangan serius amat kuasa cerita. Yang saya ingin bantu dia satu kilo kondisinya subhanallah kasihan. Rumah habis, hancur, suami meninggal, anak dua wafat. Dia tinggal satu amat anak gadisnya lagi yang satu juga kondisinya mengenaskan. Cacat, kena reruntuhan umpamanya. Gimana? Boleh? Gimana kalau saya mau ini uang saya ya, bukan uang mereka. Saya mau menghibahkan satu kilo ini memeringankan beban mereka, membuka bibir mereka agar bisa tersenyum kembali. Lalu ribut mereka. Gak jadi saya gak sih karena ribut. Orang tersenyum tapi saya disini diambekin, saya ditenang dari rumah, kan gak nyaman juga. Ini terjadi gak olok lidah? Enggak. Paham? Berarti dalam kasus ini terjadi jilat lidah enggak? Belum terjadi. Paham? Itu yang saya maksudkan. Lanjut. Maksud hadis ini Maksud hadis ini bahwa yang dilarang adalah menarik kembali sumbangan yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh orang yang ditunjukkan sumbangan untuknya. Adapun sumbangan yang telah dikeluarkan akan tetapi belum lagi diterima oleh orang yang ditunjukkan sumbangan untuknya, maka boleh menarik kembali sumbangannya. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar yang telah memberikan sebidang kebun kurma untuk anaknya Aisyah sebelum Aisyah menerimanya, Abu Bakar merasa ajalnya akan dekat dan dia berkata, Wahai putriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 wasok. Andai engkau dahulu telah menerimanya, niscaya kebun itu menjadi milikmu. Akan tetapi hari ini kebun itu menjadi bagian dari harta warisanku yang engkau bagikan kepada saudara dan saudarimu. Hadis Riwayat Malik. Ya, jelas ini kan ya, Abu Bakar sudah ngasih tapi belum diterima. Nah, belum dikuasai oleh putrinya Aisyah sehingga dia tarik kembali. Ya, lanjut. terima kasih. Sekarang hitam tangg ». bert op kemudian berle spatial 丢